Seiring dengan banyaknya kendala dari teman-teman ketika mau melakukan pembubuhan e-materai pada fitur cek akun e-materai Disini sudah dihilangkan fitur atau tombol cek akun e-materai di SSC ASN kita Seiring dengan itu dari BKN dan juga Peruri ini sudah memberikan informasi terbaru bahwa disini kita bisa memanfaatkan Yaitu situs-situs resmi yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian dan juga pembubuhan e-materai Dan pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan salah satu fitur yaitu yang ada di skill akademi Karena menurut saya ini terbilang cepat maka disini nanti kita akan memanfaatkan dan mempercayakan e-materai kita pada skill akademi by ruang guru Disini nanti kita akan melakukan pembubuhan e-materai dan tentunya kita mulai dari memberikan tutorial cara membeli dan juga pembubuhan e-materai di skill akademi Mulai dari nanti cara membuat akun ya bagaimana kemudian cara membeli kuota e-materai bagaimana Kemudian cara pembubuhan e-materai bagaimana serta nanti sekaligus kita upload ya dokumennya Bagaimanakah tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Pertama-tama tentunya disini kita siapkan dulu berkas yang belum ada e-materainya ya Kita siapkan berkas file pdf yang mana ukurannya harus disesuaikan dengan ketentuan Kemudian disini kita buat untuk misalkan surat lamaran atau mungkin surat pernyataan Kemudian disini nanti teman-teman dicetak kemudian ditandatangani kemudian disesuaikan pdf Setelah itu inilah nanti yang akan kita upload ya ketika nanti sudah berhasil membeli dan juga siap dibubuhkan Dan hasilnya nanti adalah akan menjadi yang seperti ini teman-teman Setelah kita menyiapkan file pdf-nya sekarang kita lakukan saja untuk pembelian e-materainya Pertama-tama disini kita berkunjung yaitu ke skillacademy.com ya yaitu skillacademy.com Nah kita ketikkan kata kunci skillacademy saja kemudian kita klik disini yaitu skillacademy.com Setelah kita sampai di skillacademy.com berikutnya disini kita klik disini yaitu daftar atau masuk ya Kemudian disini akan ada dua tombol yaitu masuk dan juga daftar bagi teman-teman yang belum memiliki akun di skillacademy silahkan kalian membuat akun dulu ya Disini kita klik daftar untuk membuat akun di skillacademy Disini silahkan teman-teman yaitu masukkan yang pertama nama lengkap kemudian masukkan emailnya Sekaligus disini konfirmasi email dan email ini nanti yang akan kita gunakan untuk login ya teman-teman Nah kemudian masukkan nomor handphone kemudian buat kata sandi kemudian lakukan konfirmasi kata sandi teman-teman Dan selanjutnya disini kalian bisa checklist disini kemudian kalian bisa klik daftar Selain itu teman-teman juga bisa mendaftar menggunakan akun google maupun juga akun facebook ya Setelah itu kita bisa nanti setelah teman-teman melakukan pendaftaran akan ada email dari ruang guru skillacademy silahkan kalian aktifasi ya Konfirmasi di kotak masuk email yang didaftarkan Kalau misalkan kita sudah berhasil maka kita login menggunakan email dan password yang tadi sudah kita daftarkan Kemudian kita klik saja masuk Oke selanjutnya kita masuk kalau misalkan disini sudah ada tombol yang tulisnya kelas saya Berarti disini kita sudah berhasil ya Sudah berhasil untuk membuat akun di skillacademy Nah setelah kita berhasil membuat akun berikutnya disini kita klik disini yaitu cisn Kemudian kalian klik di bagian ini yaitu ematray Kita klik disini ematray Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman yang seperti ini Nah berikutnya disini kita pilih yang disini yaitu ematray Nah selanjutnya disini untuk harganya 1 keping ematray harganya 10 ribu ya 1 keping ematray 10 ribuan ini harganya 12 ribu Kemudian disini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Kita ingin membeli matraynya itu berapa Ini ada yang paket ematray 1 yaitu harganya 12 ribu Kemudian paket yaitu 2 keping ematray yaitu harganya 24 ribu ya Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Dikarenakan saya ini yang mau saya hubuhi itu adalah yang surat lamaran sudah Yang tadi tutorialnya sudah saya berikan di video sebelumnya Nah disini saya akan membeli 2 matray Dikarenakan nanti untuk surat pernyataan ya Surat pernyataan itu kalau di instasi saya itu ada 2 Surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak minta mutasi ketika sudah diangkat menjadi P3K Nah karena saya mau membeli ematraynya 2 Maka disini saya klik disini ya Yaitu 2 keping ematray Kita klik Berarti harganya 24 ribu Kemudian disini pembayarannya otomatis kita lunas kan Nah ini kemudian untuk promo ini kalau kita punya promo Kalau enggak ya enggak ya Setelah itu total harga sekian Ini kita klik disini Kita bayar Nah selanjutnya disini kita pilih metode pembayaran Oke kemudian kita klik disini Pilih metode bayar Nah berikutnya kita scroll ke bawah Ini ada berbagai macam metode pembayaran ya Nah metode pembayaran disini ada yang pakai Indomaret, Alphamart, Alphamart, Alphamidi dan lain sebagainya Dan kemudian bisa juga pakai virtual account Bisa PC, Amanri, BNI Kemudian disini juga Visa dan lain sebagainya Kemudian ada juga e-wallet Yaitu kita bisa manfaatkan kalau temen-temen punya akun Dan juga saldo GoPay, GoPay Ini juga bisa ya digunakan Saya ini akan menggunakan yaitu pakai Chris saja ya Ini nanti pakai Chris Nanti saya akan scan Chris ini dari Dari ini, dari aplikasi dana saya Oke Sekarang saya Akan bayar pakai dana Nah ini kita klik disini Untuk menunjukkan Chris nya Kita klik disini Kemudian kita klik gunakan metode ini Kemudian disini akan muncul Yaitu Chris nya Nah ini Chris nya muncul Ini 2 keping ematray 10 ribuan Harganya adalah 24 ribu Nah ini Selanjutnya temen-temen akan mendapatkan notifikasi email Yaitu konfirmasi pembayaran dari PT Ruang Raya Indonesia Kepada atas nama kita Nah berikutnya disini kita buka Yaitu aplikasi dana untuk Chris ya Scan Chris Oke berikutnya kita scan Chris ya Klik P Kemudian kita scan Chris nya Kita pastikan didekatkan ya Dengan hp nya teman-teman Coba ini kalau tidak terbaca ini Kita bisa agak scroll ke bawah ya Oke Jika sudah berhasil Sudah terbayar Maka disini nanti Akan otomatis muncul ya Ini kalau misalkan lama Sedang sibuk misalkan Kalian bisa klik tutup dulu Kemudian disini Kita coba lagi Untuk melakukan pembayaran Oke Sekarang berhasil Maka kalau disini Sudah kita bayar misalkan Ini di hp saya sudah muncul Saya bayar dulu ya Masukkan kode Ini Kemudian Disini nanti Otomatis akan berputar ya Disini waktu pembayaran itu Diberikan waktu ini 23 jaman Atau 1 jam lah Nah ini Nah ini Sudah berhasil ya Ini reward pembelian Ini kita bisa cek ya Kalian juga bisa cek di email nya Nanti akan diberikan Notifikasi untuk pembayaran Oke Sekarang transaksi sudah berhasil Kemudian untuk melihat Kemudian untuk melihat Stock e-materai Ini adalah Kita bisa klik disini E-materai Nah selanjutnya Disini Disini untuk progress class ya Ternyata Nah ini Coba Ini kita klik e-materai Ini Kemudian kita tunggu Oke Sekarang kita Cek disini Yaitu E-materai Nah sekarang Disini Untuk stock e-materai Kita Ini sudah berhasil ya Sudah 2 Nah ini Stock e-materai Saya ini Sudah ada 2 Oke Berarti Dengan demikian Ini saya sudah berhasil Untuk melakukan Yaitu Pembelian e-materai Nah selanjutnya Untuk cara Pembubuhan e-materai Ini Silahkan Simak video Ini ya Nanti kita sudah Pembubuhan Maka di bagian Riwat pembubuhan Disini nanti Sudah akan muncul ini Ini adalah File yang bisa Di download Yang sudah berhasil Dipubuhi dengan E-materai Oke Tutorial pembubuhan Silahkan simak Video ini Nah selanjutnya Disini kita klik E-materai saya Nah selanjutnya Disini kita melakukan Pembubuhan e-materai Dan disini Untuk melakukan Pembubuhan e-materai Disini ada 2 opsi Ada 2 opsi Yang pertama Kita bisa upload Dokumen Kita bubukan e-materai Setelah mengupload Hasil scan dokumen Yang kedua Kita bisa isi form Isi dokumen Atau lalu download E-materai akan Dibubuhkan Secara otomatis Nah saya Ini lebih baik Lebih enak Ini pakai yang pertama Yaitu upload Dokumen ini Nah sekarang Kita akan klik sini saja Yaitu upload dokumen Kita klik disini Nah selanjutnya Disini Harap membaca Seluruh informasi Penting di bawah ini Sebelum melakukan Pembubuhan Jika Anda akan Memberi tanda tangan basah Pada dokumen Maka pastikan Telah memberi tanda tangan basah Terlebih dahulu Ini kita sudah lakukan Jika dokumen pdf Yang Anda upload Sudah terdapat E-materai Atau sign Di dalamnya Pastikan Itu memiliki Versi pdf Pdf 16 Kemudian Sebaliknya Jika dokumen Dan selanjutnya Kita pastikan Ini sudah Memahami semua Nah ini Kemudian Disini Kita klik Yang ini Inilah untuk Contohnya Contoh benar Pembuhan ematerai Ini adalah Disampingnya Tanda tangan Ini adalah Yang salah Jadi nanti Kita seperti ini Supaya nanti Bisa diverifikasi Untuk ematerai kita Jangan sampai Menimpa gambar Atau tanda tangan Apapun Kemudian kita Klik saya Telah membaca Kemudian kita klik lanjutkan Kita tunggu dulu Prosesnya Kemudian kita Akan diarahkan Menuju ke bagian ini Nah berikutnya Disini nanti Akan ada Empat tahapan Di sekilap Akademi ini Sangat enak Sepertinya Yang pertama Upload dokumen Kemudian Yang kedua Bubukan ematerai Kemudian Preview dokumen Setelah itu Nanti selesai Nah kita upload dulu Dokumennya Nah disini adalah Ukuran maksimal 800 kb Tadi untuk ukuran Pdf saya Ini adalah 500 kb Ini saya rasa Cukup worth it juga Nah kemudian Disini kita klik Disini ya Upload dokumen Kemudian kita cari Yaitu Untuk Berkas yang akan Kita bubui Dengan ematerai Oke Berkasnya adalah ini Surat lamaran 501 kb Kemudian kita open Oke Sekarang akan terbaca Nah ini Coba kita scroll Ke bawah ya Nah seperti ini Kemudian Setelah kita pastikan Setelah kita pastikan Ini dokumen Yang benar Kita Dokumen Kita yang benar Maka berikutnya Disini kita Tambahkan E-materai Kita tambahkan E-materai disini Klik tambahkan Nah otomatis Materai disini Kemudian Ini kita seret Nah ini memang Previonya ini Tidak ada Gambar materainya Namun ini nanti Ketika diunduh Akan ada E-materainya Nah kita pastikan Gini Jadi menurut Petunjuk tadi Jangan sampai Menimpa gambar ya Jangan sampai Seperti ini Jangan sampai Seperti ini Kita pastikan Berada di sebelahnya Gini teman Nah seperti ini Nah oke Seperti ini ya Nanti supaya bisa Diverifikasi Dan ini bisa kita Besarkan atau kecilkan Untuk ukuran materainya Ini klik Dan tahan Dan ini apa nih Klik dan tahan Untuk memindahkan Posisi materainya Oke Saya rasa Seperti ini Untuk ukurannya Sudah fix ya Oke Coba ini Kita pindahkan Sini sedikit Ya oke Nah setelah selesai Coba disini Kita Langsung saja Ini previewnya Sudah oke ya Kemudian kita Klik disini Preview Preview Pembubuhan materainya Kita klik disini Loading Kemudian kita bisa scroll ke bawah Dicek Nah ini Sudah benar atau belum Saya rasa kalau sudah Ya ini kita Bubuhkan materai saja Kita klik Bubuhkan materai Oke Bubuhkan Satu E materai Pada dokumen ini Nah selanjutnya Disini kita klik Ya Checklist Kemudian Disini kita klik Setuju ya Coba saya kecilkan Layarnya Biar kelihatan Oke Kita checklistkan Kita Bubuhkan Klik Nah Sekarang Disini ada Perintah ini Refresh Setiap 5 menit Untuk lihat status Pembuhan E materai Ini kita coba Refresh dulu Ini adalah Dalam proses Pembubuhan ya Kemudian disini Kita download Maka otomatis Setelah kita download Disini nanti Filenya akan Tersimpan disini Ya Nah ini teman Filenya sudah Tersimpan disini Yaitu Stampede Yaitu Dengan ini Yaitu untuk File surat lamaran Yang tadi Sudah kita Bubuhi Dengan E materai Sekarang kita Coba buka Apakah benar Sudah dibubuhi E materai Kita klik disini Nah ini Ini sudah Stampede ya Sudah dibubuhi E materai Coba kita scroll Nah ini Untuk E materainya Sudah berhasil ya Dibubuhkan Nah sekarang Kita ini Login ke akun SSCSN Untuk mengupload Berkas Yang sudah ada E materainya Ini Surat lamaran Kita akan upload Surat lamaran Tentunya yang sudah Dibubuhi dengan E materai Diteritangani Ukuran maksimal 1000 kb Nah kita klik disini Untuk unggah Kita klik unggah Kemudian disini Kita pilih Yang di Opsinya hanya satu ya Unggah pdf Yang sudah ada E materai Kita klik disini Kemudian kita Arahkan ke Surat lamaran Yang tadi sudah ada E materainya Ini Ya kan Kemudian klik open Sedang proses Semoga berhasil Unggah berhasil Unggah berkas Sudah berhasil ya Kalau unggah berkas Sudah berhasil Ini kita klik Baiklah Kita klik lihat Nah berikutnya Disini kita bisa Cek Untuk berkasnya Sudah ada Materainya atau belum Kita scroll ke bawah Nah sekarang Sudah ada E materainya Teman Sampai jumpa